Intro Halo adik-adik, sekarang kita akan mengerjakan soal integral tertentu fungsi aljabar ya Diketahui integral dx per 5 dikurangi 4x dikurangi x kuadrat Ditanya tentukan hasil integrasi dengan modifikasi substitusi Mari kita jawab, kita mulai dari langkah 1 ya Nah di langkah 1 terlebih dahulu saya akan memfaktorkan 5 dikurangi 4x dikurangi x kuadrat ya Ini sama dengan negatif x dikali x jadi negatif x kuadrat Kemudian negatif x ditambah 5 ya Jadi negatif 5x kemudian ini positif 1 ya Oke, negatif x dikali 5 negatif 5x ditambah x negatif 4x Negatif x kali x negatif x kuadrat dan 1 dikali 5 adalah positif 5 ya Nah kemudian kita tuliskan soalnya integral dx per 5 dikurangi 4x dikurangi x kuadrat Ini sama dengan integral dx per negatif x tambah 1 dikali x tambah 5 Oke, kita lanjut ke langkah 2 ya Langkah 2 Nah di langkah 2 kita misalkan u sama dengan x plus 5 Boleh u sama dengan negatif x plus 1 atau u sama dengan x plus 5 boleh saja ya Nah kemudian du per dx sama dengan 1 ya Du sama dengan dx ya Nah perhatikan di sini x sama dengan u dikurangi 5 ya Oke, jadi ketika kita mempunyai negatif x plus 1 Artinya itu adalah negatif u dikurangi 5 ditambah 1 Atau negatif u ditambah 5 ditambah 1 Sama dengan negatif u ditambah 6 ya Selanjutnya kita ke langkah 3 Langkah 3 Langkah 3 Nah kita tuliskan lagi bentuk integralnya Integral dx per negatif x ditambah 1 dikali x tambah 5 Nah ini sama dengan dxnya adalah du ya Sama dengan du Negatif x ditambah 1 Negatif x ditambah 1 Tadi sudah kita cari yaitu negatif u ditambah 6 ya Negatif u ditambah 6 atau kita tulis saja 6 dikurangi u ya 6 dikurangi u Oke, dikali x ditambah 5 Gimana caranya Oke, nah kita tulis di sini kan ini 1 per 6 u dikali u ya Oke, 1 per dalam kurung 6 kurangi u dikali u ini sama dengan A per 6 dikurangi u ditambah B per 6 ya Nah jadi kita harus cari terlebih dahulu nilai A dan B ya Oke, kita samakan penyebut di ruas kanan Saya tulis dulu ini Saya tulis dulu ini Samakan penyebutnya Jadi 6 dikurangi u dikali u ya dibagi 6 kurangi u U ya U kali A jadi A U Kemudian 6 dikurangi u dibagi u 6 kurangi u ya dikali B ditambah B dikali 6 dikurangi u 1 per 6 dikurangi u dikali u sama dengan A U ditambah B6 dikurangi B U per 6 dikurangi u kali u ya Oke Karena penyebutnya di ruas kanan dan ruas kiri sudah sama maka dapat kita tulis 1 sama dengan A U dikurangi B U kita keluarkan U nya ya Jadi A dikurangi B dalam kurung dikali u ditambah B6 atau 6 B ya Oke Nah kemudian untuk di ruas kiri tidak ada koefisien dari U ya sehingga A dikurangi B sama dengan 0 atau A sama dengan B ya Dan untuk konstansanya di ruas kiri ada 1 di ruas kanan ada 6 B ya jadi 1 sama dengan 6 B ya A atau B sama dengan 1 per 6 karena B sama dengan 1 per 6 maka A sama dengan 1 per 6 ya Nah kita lanjut ke langkah 4 ya Langkah 4 Nah jadi yang kita cari adalah integral 1 per 6 dikurangi u dikali u ya Ini sama dengan Oke jangan lupa ini 1 D U ya Nah sama dengan integral A per 6 dikurangi u D U ditambah integral B B nya 1 per 6 ya 1 per 6 per U D U ya Atau dapat kita tulis 1 per 6 dikurangi u ditambah 1 per 6 kali integral 1 per U D U Kita selesaikan ya Oke pertama kita akan Oke pertama kita akan menyelesaikan integral D U per 6 dikurangi u ya Nah kita misalkan Y sama dengan 6 dikurangi u sehingga D Y per D U sama dengan negatif 1 D U D Y sama dengan negatif D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D Negatif len Y ya. Sama dengan negatif len 6 dikurangi U. Oke. Nah, untuk integral yang kedua yaitu integral 1 per UDU. Nah, ini hasilnya adalah len U ya. Oke, kita lanjut ke langkah 5. Kita tulis integral DU per 6 kurangi U dikali U. Sama dengan integral 1 per 6 kali integral DU per 6 dikurangi U ditambah 1 per 6 kali integral DU per U ya. Nah, sama dengan 1 per 6 dikali negatif len 6 dikurangi U ya. Ditambah 1 per 6 kali len U ditambah C. Kita sederhanakan. Sama dengan negatif 1 per 6 dikali len dalam kurung 6 dikurangi U ditambah 1 per 6 kali len U ditambah C ya. Nah, kita coba sederhanakan dengan mengeluarkan 1 per 6 ya. Jadi, 1 per 6 dikali len U dikurangi len 6 dikurangi U ditambah C ya. Nah, karena ini adalah hasilnya. Nah, karena ini ada pengurangan len, kita ingat ya ketika len A dikurangi len B itu sama dengan len A per B ya. Jadi, 1 per 6 dikali len U per 6 dikurangi U ya ditambah C. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian, kita ganti U-nya ya. Tadi kita misalkan U sebagai, coba lihat di sini, di awal ya. Nah, di awal kita sudah memisalkan U sebagai X plus 5 ya. Jadi, kita tulis di bawah hasil akhirnya. yaitu 1 per 6 dikali len X plus 5 per 6 dikurangi X plus 5 ditambah C. Sama dengan 1 per 6 kali len X plus 5 per 6 dikurangi 5 adalah 1 ya. 1 dikurangi X plus C. Kesimpulannya. Ini adalah integral D X per 5 dikurangi 4 X kurangi X kuadrat. Ini sama dengan 1 per 6 dikali len X plus 5 per 1 dikurangi X ditambah C. Kemudian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pemigilis- 所以, apa yang lain Лっengah? Sub indo by broth3rmax